Intro Indonesia saat ini sudah dinyatakan darurat narkoba dimana setiap harinya 50 warga negara Indonesia meninggal akibat menggunakan narkoba berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka peringatan hari anti narkoba internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya kita akan membahas mengenai berbagai upaya yang terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanggulangan peredaran narkoba serta bagaimana penanganan yang efektif untuk membahas hal itu saat ini di studio telah hadir Bapak Selamat Pribadi Kabak Humas Badan Narkotika Nasional serta telah hadir pula Pak Azhar Suryobroto Sekjen DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika dan saya langsung menyapa narasumber pada hari ini terima kasih Pak Selamat dan juga Pak Azhar sudah hadir di berita satu nah sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana Indonesia yang memang darurat narkoba ini kita mungkin membahas tentang hari anti narkoba internasional ini sendiri Pak. Apa sebenarnya yang melatar belakangnya sampai kemudian dideklarasikan sebuah hari peringatan untuk anti narkoba ini? yang melatar belakang itu adalah sebuah keprihatinan secara internasional kemudian di break down sampai ke tiap-tiap negara dimana sudah ada perindakan yang sangat keras namun peredaran masih ada kemudian yang lain masih belum dipahaminya secara keseluruhan tentang filosofi pengobatan penyihatan pemulihan bagi para pengguna untuk diri sendiri ini banyak belum dipahami maka mungkin lahilah sebuah deklarasi yang namanya hari anti narkoba internasional oke artinya dalam peringatannya setiap tahunnya ini apa yang sebenarnya ingin dirasakan oleh warga atau masyarakat di setiap negara? tadi yang dirasakan adalah keprihatinan ada pentujuannya adalah sebagai momentum oke sebagai peringatan bahwa narkotik ini sungguh membahayakan membahayakan dan apabila tidak ditangani secara serius maka ini akan menjadi musibah secara nasional oke baik kita tahu bahwa narkotik ini memberikan efek dahsyat luar biasa kepada seluruh manusia kalau apabila tidak ditanggulangi oke baik saya ke Pak Azar dulu Anda sepakat kemudian ada semacam hari anti narkoba internasional setiap tahunnya ini Pak baik ini bukan hari ulang tahun ya iya betul ini hari peringatan hari peringatan dan hari perangkatan yang tahun 2015 ini adalah hari perangkatan yang kesekian saya dirata ya oke dimana saat ini kita sudah memasuki darurat narkoba iya dan dimana jumlah penyalahguna sudah hampir 5-5 juta oke dan kematian perharinya rata-rata 30-40 per hari nah ini kenapa kok tahu-tahu ujungnya kok angka sebesar itu padahal diperingatinya setiap tahun saya boleh menyampaikan kami ini adalah gerakan nasional antinarkotika yang adalah gerakan massa yang lahir pada tahun 1999 baik kalau boleh saya sampaikan ya kita sebetulnya berterima kasih juga kepada reformasi pada waktu itu 1998 keterbukaan kok tahu-tahu waktu terbuka itu kami mendapatkan data yang sangat akurat dari rumah sakit ketergantungan obat dari Departemen Kesehatan dan lain-lain bahwa angka penyalahguna angka pecandu pada saat itu sudah mencapai 2,5 juta jiwa itu pada tahun 1999 dan angka kematian rata-rata 10-15 artinya kok tahu-tahu angka itu sudah muncul berarti kita kebelakang lagi kita tidak memperhatikan ini dan inilah inilah yang sebetulnya daruratnya sebetulnya itu kalau sampai sekarang sudah 2 kali lipat sekarang sudah sampai 4 juta artinya 100% naik ini sudah lebih dari darurat serius harus serius itu sebetulnya bisa menjadi bencana jadi kita melihat kebelakang mengapa dulu kita terlambat kita tidak memperhatikan mungkin dulu kebijaksanaan pemerintah zaman dulu itu menganggap bahwa narkotika di Indonesia ini hanya transit transit digunakan oleh para turis kemudian gunanya tidak ada jadi sama sekali kita tidak siap tidak ada organisasi sebesar BNN ini tidak ada organisasi apa aparat keamanan seperti direkturat narkoba seperti itu tidak dulu mungkin masing-masing aparat instansi hanya bagian-bagian kecil karena undang-undangnya juga belum ada karena waktu itu belum dianggap serius begitu ya Pak Asar kenapa ditutup-tutupi pada waktu itu saya tidak tahu itu tanyakan kepada yang kenapa ditutupi kok terbukanya dengan reformasi kalau itu sudah terbuka fungsinya tahun-tahun tahun-tahun 80-an itu sudah tahu dan kebetulan kami ini saya sebagai Purnawirawan Polri juga saya tahun 70-an saya sudah melakukan operasi penangkapan-penangkapan narkotik pada zaman itu heroin sudah masuk tapi tidak boleh di ekspos kan nah emang katanya dulu Menteri Parawisata ini Sabta Pesona ya tapi saya tidak yakin sekian transit sekian mengendap siapa sangkong masyarakat kita ternyata pengkonsumsi yang cukup besar baik kita akan lanjutkan perbincangan Pak Azar dan juga Pak Selamat di sekian berikutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi